Bilar perkara menetapkan atau meningkatkan status, status yang bersangkutan kawal. Rizky Bilar enggan datangi bares krimpolri bila belum menerima surat panggilan. Rizky Bilar namanya ikut terseret terkait kasus dugaan penipuan investasi bodong binari option dengan tersangka Doni Salmana. Ia kabarnya menerima aliran dana dari pemilik nama asli Doni Muhammad Taufik saat melangsungkan pernikahan dengan Lesti Kejora. Kendati demikian, Rizky Bilar belum mendatangi bares krimpolri, guna menjalani pemeriksaan seperti beberapa selebritis lainnya yang menerima hadiah atau uang dari Doni Salmanan. Sampai saat ini kami masih menunggu surat panggilan, ujar kuasa hukum Rizky Bilar, Sandi Arifin saat dikonfirmasi, Jumat tanggal 18 Maret tahun 2022. Namun bila sua menerima surat panggilan, Rizky Bilar mengaku siap diperiksa oleh polisi. Sandi Arifin memastikan kliennya akan kooperatif bila menjalani pemeriksaan. Kami akan kooperatif untuk hadir, kata Sandi. Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bares Krim akan memanggil Rizky Bilar dan Alfie Ref hari ini. Keduanya diminta hadir sebagai saksi. Penyidik akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap dua publik figur. Inisialnya RB dan AR, kata Kepala Bagian Penerangan Umum, Kabak Penum, Divisi Humas Polri Kombes Pol Gatot Repli Handoko. Polisi terus menelusuri aliran dana Doni Salmanan. Sebelumnya Reza Arab, Arif Muhammad, Atta Halilintar dan juga Rizky Febian telah menjalani pemeriksaan penyidik Bares Krim Polri. Menang lagi, Lesti Kejora bawa piala kedua SCTV Music Award 2022 di lagu Dangdut Paling Ngetop. Lesti Kejora kembali menjadi pemenang di ajang SCTV Music Award 2022. Kali ini, Lesti Kejora berhasil bawa piala di kategori lagu Dangdut Paling Ngetop SCTV Music Award 2022. Terlihat sekali aura bahagia terpancar Lesti Kejora saat mengambil piala keduanya di SCTV Music Award 2022 ini. Di kategori ini, lagu Lesti yang mendapatkan penghargaan adalah lagu berjudul Bawa Aku Ke Penghulu. Dengan kemenangan ini, Lesti berhasil unggul dari para pesaingnya seperti bukan selembar pisu, selfie Yamalida, Jangan Coba-coba, Yud, Kala Cinta Menghampiri Jiwa, Rara Fet Gunawan, dan Malam Terakhir, Via Fallen Fet Cevra Papinka. Atas kemenangannya, Lesti mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukungnya. Pihak-pihak tersebut seperti keluarga, label musik, pihak penyelenggara, dan khususnya fans yang diberi nama Lesti Lovers dan Leslar Lovers. Selain sebagai pemenang, Lesti juga menjadi salah satu pengisi acara di SCTV Music Award 2022 ini. Mengenakan pakaian yang colorful dengan dominan umu dan pink, Lesti nampak terlihat seperti anak abeg. Selanjutnya, inilah kabar terbaru yang kedua. Penyanyi dangdut Lesti Kejora menuai sorotan lantaran membagikan kabar duka lewat unggahan akun Instagramnya. Dalam unggahan terbarunya itu, Lesti Kejora tampak membagikan foto layar hitam dan caption yang dibumbuin nuansa kesedihan. Hidup ini memang penuh batu dan kerikil, kata Lesti Kejora dalam kalimat pembukannya, dikutip dari Instagram at Lesti Kejora pada Rabu, tanggal 16 Maret tahun 2022. Dengan menggunakan kalimat hiperbolis, Lesti Kejora diketahui sedang mengalami masa sulit dilanda sebuah masalah besar. Adanya masalah besar ini terlihat menghambat rencana Lesti Kejora dan sang suami, Rizky Bilard. Terkadang, ketika kita sedang merasa optimis dan semangat, tanpa kita sadari ada sebuah batu besar yang menghadang kita berbagi kebahagiaan untuk yang tersayang, sambungnya, kendati demikian, Lesti Kejora tidak menjelaskan masalah besar yang sedang dialaminya sehingga mengundang tanya. Sejumlah netizen menerka-nerka, Lesti Kejora ikut terseret dalam kasus penipuan investasi bodong Doni Salmanan. Kenapa tulis seorang netizen, kebawah kasus Doni Salmanan mungkin, balas netizen lain, selalu sabar dede, ujar netizen lainnya. Seperti diketahui, Lesti Kejora dan Rizky Bilard sempat menerima uang dari Doni Salmanan saat menggelar pesta pernikahan beberapa waktu lalu. Selain Lesti Kejora dan Rizky Bilard, beberapa self lain yang ikut terseret kasus Doni Salmanan di antaranya Rizky Febian. Pada hari ini, selasa, tanggal 16 Maret tahun 2022, Rizky Febian diperiksa polisi terkait minuman racikannya yang dibeli Doni Salmanan dengan harga fantastis 400 juta rupiah. Lesti dan Sah Rukan bakal berkolaborasi dan gemparkan konser Raya Bollywood di SCTV. Bapak Susanto Harsono ungkap bakal berusaha penuh untuk konser Raya tersebut. Stasiun SCTV bakal gelar acara konser Raya Bollywood. Bapak Susanto sebagai direktur utama SCTV mengumumkan bakal mendatangkan King of Bollywood yaitu Sah Rukan untuk tampil di Studio 4 SCTV Jakarta. Pasalnya, Lesti bakal duet bareng Sah Rukan saat terselenggaranya konser Raya Bollywood. Namun Sah Rukan meminta syarat untuk menerima undangan dan tampil tanpa harus mengikuti karantina. Manajemen SCTV ingin berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kemenkes, terkait syarat Sah Rukan tampil tanpa lebih dulu karantina. Tetapi Kemenkes menolak syarat tersebut. Pasalnya, Bapak Susanto Harsono tersebut bakal berusaha penuh untuk mendatangkan Sah Rukan di konser Raya Bollywood dan akan berkolaborasi dengan Lesti Kejora. Berapapun honor yang ajukan oleh Sah Rukan bakal dibayar tunai. Ungkap Susanto Harsono, saat ditemui di depan kantor stasiun televisi SCTV, Jakarta pada hari Kamis tanggal 17 Maret tahun 2022. Juru bicara Kemenkes, Dr. Siti Nadia Tarmizi, mengatakan telah ada aturan karantina bagi pelaku yang baru datang dari luar negeri. Selain itu, pemerintah sudah membuat aturan pelaksanaan kegiatan yang mengundang kerumunan, seperti konser. Sudah ada prokes yang dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan termasuk juga pelaksanaan konser Raya Bollywood, kata Siti Nadia saat dimintai konfirmasi, Rabu, tanggal 16 Maret tahun 2022. Dia mengatakan peraturan tersebut harus dipatuhi. Aturan karantina hingga prokes saat konser dibuat agar masyarakat tetap aman dari potensi penularan COVID-19. Tidak ada pihak yang mendapatkan pengecualian dari ketentuan tersebut. Terlebih konser Raya Bollywood diprediksi akan dihadiri banyak pengunjung. Iya, aturan tersebut demi keselamatan bersama, ucap Siti. Sebelumnya, manajemen SCTV menyebutkan dan mengundang BTS tampil di SCTV. Dia mengatakan saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan Kemenkes untuk memenuhi syarat dari pihak IIAC soal konser tersebut. Di lansir dari Antara, Kamis, tanggal 17 Maret tahun 2022, Rudy menyebut IIAC mengatakan pihak Sah Rukan meminta tak menjalani karantina saat tampil di SCTV. Rudy mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat apakah Sah Rukan bisa tampil tanpa perlu menjalani isolasi lebih dulu. Kebetulan dia, Sah Rukan, tidak mau diisolasi. Maka sedang diurus. Kalau diizinkan, mereka bisa hadir. Kalau tidak diizinkan, maka konser Raya Bollywood tidak bakal terlaksana. Tapi kami tetap berusaha, kata Rudy. Sebelumnya, Bapak Susanto Harsono selaku Direktur Utama SCTV sangat mengapresiasi Lesti Kejora yang telah memboyong penghargaan di ajang SCTV Music Award 2022. Terima kasih telah menonton!